Mas Ari, apa yang, pelajaran apa yang bisa didapat dari kejadian Al-Ibnu? Pelajaran apa ya? Karena kan ini kan, apa namanya, di luar, di luar dalam kondisi, di luar band ya, di luar sisi dunia band-nya gitu ya. Kita nggak tahu, kita punya penyakit apa, dia punya penyakit apa, kita nggak tahu gitu, ya kaget juga waktu dengar itu. Iya, di umur yang muda, udah kena stroke gitu ya, Ria? Iya, kaget juga. Iya, mungkin maksud saya, pelajaran tuh maksudnya gini, lebih kayak apakah kita harus lebih menjaga lifestyle, atau lebih rajin sebetulnya, untuk mengecek kondisi kesehatan secara rutin, dan lain sebagainya. Silahkan Mas Arief. Iya, yang pastinya pola hidup, ya kan musisi, musisi tuh kan cenderung melupakan hal-hal yang kayak misalkan tidur nggak teratur gitu kan, nah itu tuh pola hidup tuh yang harus dijaga, karena stroke itu pasti ada dampaknya karena pola hidup. Pola hidup, ya kan, artinya pola hidup yang kurang olahraga, terus misalkan tidurnya tidak teratur. Itu musisi, musisi kebanyakannya seperti itu tuh, malam, kerja malam, apa, kerja malam siangnya tidur. Jadi nokturnal gitu ya, jadi malah kebakun. Nah, itu tuh justru yang harus diperhatikan, karena faktor stroke itu yang saya tahu, yang saya baca, banyak dari tensi kan, tegangan apa sih, tensi tinggi gitu. Tekanan darah yang tinggi. Nah, itu terus jangan, yang pasti juga jangan emosional, jangan suka marah-marah. Aduh, ini kayaknya nyindir nih, ini Septa langsung ketawa-ketawa loh, Mas Arief, Mas Arief, Septa langsung seserian, tak budak, tak. Septa, kenapa, bagaimana selama ini mengelola, begitu ya, mengelola emosi, mengelola kedewasaan juga. Kita tahu bersama kalau abang-abang, ya kan, pengennya kayak gini, Septa, kumata caranya, pokoknya cari tahu. Oh, you finally made it. Medcom.id, a part of Media Group Network.